Tiga dari empat narapidana atau napi berhasil diringkus kembali oleh Dietres Krimumpo, Dagal Teng, dan Polres Jajaran pada selasa 7 Maret 2023 kemarin. Ketiga narapidana itu merupakan warga binaan pemasyarakatan lapas kelas 2A Palangkaraya yang kabur pada Jumat 3 Maret lalu. Ketiga narapidana ini dilakukan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seorang narapidana bernama Prihantono meninggal dunia setelah dilakukan tembakan terukur oleh aparat lantaran melakukan perlawanan. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Pangkan, reporter dari Tribun Kalteng yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silahkan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Betul bahwa Dietres Krimumpo, da Kalimantan Tengah telah menangkap tiga dari empat narapidana yang melarikan diri dari lapas kelas 2A Palangkaraya. Yang mana hal tersebut dibenarkan oleh Kabupaten Rumah Spolda Kalimantan Tengah yaitu Kompes Pol Eko Saputro mengatakan bahwa ketiga warga binaan pemasyarakatan ataupun narapidana lapas kelas 2A yang kabur tersebut melakukan aksi melarikan diri pada hari Jumat 3 Maret 2023. Dan penangkapan keempat narapidana tersebut merupakan perintah langsung dari Kapolda Kalteng, Kirjenpol, Nanang Apianto melalui Dietres Krimumpo. Dan pada Selasa 7 Maret 2023, tiga dari empat tersangka berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Dan ketiga tersangka yang berhasil diamankan ialah narapidana bernama Jihad berusia 26 tahun, Pancareno berusia 18 tahun dan juga Priantono 44 tahun. Dan dari ketiga narapidana yang diamankan, satu narapidana bernama Priantono ini melakukan perlawanan dan dilakukan tindakan tegas terukur oleh petugas kepolisian. Dan untuk penangkapan ini berlangsung di Sampit, Kota Waringin Timur, tepatnya di Perkebunan Sawit PT Agro Bukit Sampit, yang mana melalui dari DIRES Krimumpo, DIRKrimumpolda Kalteng, yaitu Kompespol Faisal, yaitu mengatakan bahwa Priantono ini meninggal karena melakukan perlawanan dan juga karena hendak menyerang petugas menggunakan badik yang dibawanya. Dan petugas juga melakukan tindakan tegas, lalu setelah hendak dilumpukan ataupun setelah dilumpukan, nyawa dari Priantono ini tidak bisa diselamatkan sehingga akhirnya meninggal dunia di lokasi. Dan kini dari ketiga narapidana yang melarikan diri, yaitu kini tinggal satu narapidana lagi yang bernama Abdurrahman, dengan kasus pemerkosaan dan pencurian dengan pemberatan atau pencurat, ini masih diburu oleh pihak kepolisian. Dan kepada Abdurrahman sendiri dari Kompespol Faisal FNAPITUKULU, ini memberikan ultimatum untuk menyerahkan diri, dan apabila melakukan perlawanan terhadap petugas saat berdiamankan, petugas kepolisian tidak akan segan-segan untuk memberikan tindakan tegas terukur kepada yang bersangkutan ataupun Abdurrahman. Dan untuk barang bukti juga saat melakukan pelarian, ketiga narapidana ini melakukan pelarian menuju ke arah sampit, itu melakukan curanmor, juga melakukan curanmor, yaitu dengan barang bukti tiga unit sepeda motor, yang mana tiga unit ini disembunyikan oleh ketiga narapidana tersebut di dalam hutan perkebunan sawit. Dan bahkan untuk pihak kepolisian juga mengatakan bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, ketiga narapidana ini hendak melarikan diri ataupun kabur ke Malaysia ataupun ke Brunei Darussalam. Nah, jadi sehendak melarikan diri ini melalui Kalimantan Barat ataupun Kalbar. Dan dari Dirkrim Umpolda Kalteng pun memerintahkan Polres Jajaran untuk menutup jalur pelarian para narapidana tersebut dengan meminta bantuan ataupun backup dari Polres Katingan, Polres Kotim, dan juga Polres Kobar. Dan untuk keempat narapidana ini, yaitu mereka sempat memisahkan diri, sehingga narapidana bernama Abdul Rahman ini masih belum ditangkap, karena memang tiga narapidana pergi ke arah Kabupaten Kotim ataupun ke Tawaringin Timur, sedangkan narapidana Abdul Rahman ini masih dalam pengejaran dan masih belum bisa diberitahukan lokasinya oleh pihak kepolisian, karena hal tersebut akan membuat narapidana tersebut semakin berhati-hati terhadap kejaran pihak kepolisian. Dan Dirkrim Umpolda Kalteng pun memberikan imbauan kepada masyarakat terkait salah satu narapidana yang masih berkeliaran, yaitu agar berhati-hati dan segera melapor pada pihak kepolisian terdekat apabila melihat narapidana bernama Abdul Rahman ini berkeliaran di sekitar lingkungan masyarakat. Berikut dia yang dapat saya sampaikan dari Kota Palangkaraya kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan pangkan untuk laporan Anda, dan berikut tribunus kami tampilkan keterangan yang sudah dihimpun rekan kami dari Dirkrim Umpolda Kaltengkombes Pol Faisal Napi Tupulus lengkapnya. Kami akan menjelaskan, begitu kami minta dan keterasan, dan satu lagi adalah kasus pencurian dengan pemberangkat. Ini sebanyak 17 kejadian atas nama jihad untuk yang kasus curangwa. Untuk penangkapan, berhasil dilakukan penangkapan terhadap 3 orang Napi atas nama pria tono, ini karena pelakutan perlawanan saat penangkapan oleh petugas, membayarkan jiwa petugas, sehingga dilakukan tindakan tegas terukur. Yang kesanggutan tidak berhasil kami tolong nyawanya, akhirnya mengerlumnya bersamaan dengan bersangka Reno pada saat penangkapan. Itu penangkapan kedua. Penangkapan pertama itu jam 9 berhadap tersangka jihad. Ini TKP di Perkebunan Kotiadu, di MES. Untuk dua orang, Reno dan Almarho. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!